Pernahkah kamu appreciate your spouse or your husband or your boyfriend or your fiance? Pernah gak sih teman-teman, teman-teman itu mengapresiasi pasangan teman-teman? Dan kalau misalnya teman-teman mengapresiasi pasangannya, seperti apa teman-teman mengapresiasi? Kenapa saya membahas tentang apresiasi? Karena salah satu yang membuat hubungan kita jauh lebih menyenangkan adalah ketika kita mengapresiasi satu dengan yang lainnya Dan berikanlah unconditional appreciation itu Unconditional love to your spouse Untuk pasangan kalian, untuk pacar, atau misalnya untuk tunangan, suami Karena itu akan menambah energi cinta semakin membesar Contohnya, kayak aku semalam gitu ya Lagi nonton superman nih ya Kan superman return tuh cowok-cowoknya ganteng-ganteng kan ya Ya biasa lah ya, ini coach suka ngegombal ya sama cowoknya ya Karena cowok aku tuh super duper dingin, cancel delete ya dulunya gitu ya Jadi cari inovasi, cari inisiatif gimana ya Caranya hubungan aku tuh jauh lebih menyenangkan Karena aku kan LDR ya, aku di Indonesia, dia di Jerman Jadi salah satunya adalah bagaimana cara membuat kita punya komunikasi itu lancar dan selalu menyenangkan Nah ini yang aku lakukan sama pasangan aku Ya aku bilang, hey babe gitu ya Aku semalam nonton superman, cowoknya ganteng-ganteng banget aku bilang gitu ya Tapi aku scroll ya, foto-foto yang kamu kirimkan ke aku Ternyata kalah jauh sama kamu Alah Ya cowok digituin juga gak kayak cewek ya Maksudnya gak cewek aja yang terbang digituin Cowok juga, coba ditanya sama cowoknya Terus aku bilang gitu kan Kamu jauh lebih ganteng dibanding si cowok itu Ya karena satu juga ya Cowok itu gak suka dibanding-bandingin Bandingin terlalu jauh ya Maksudnya dibandingin itu Malah, ih dia lebih ganteng daripada kamu Jangan kayak gitu Justru, ih daripada cowok itu kamu lebih ganteng kan Amal juga lah ya Gitu ngebuat Maksa banget amal ya Kan kita juga membuat seseorang jauh lebih happy juga kan Itu sebuah, sebuah apa ya Menurut aku itu sebuah kebahagiaan juga buat aku Kalau dia bahagia ya aku juga bahagia gitu ya Dan ya aku bilang gitu ya Kamu lebih ganteng gitu kan Ya kenapa enggak ya Walaupun ya sebenernya biasa aja gitu ya Cuman ya dasar aja ya si suka ngegombal ini gitu kan Kamu jauh lebih ganteng Mata kamu, mulut kamu Ya kan Ya gitu terus Apa namanya Bewoknya kamu ya Karena kan cowok aku bewokan Ya gitu Jadi udah aku kirim gitu ya Dan aku sending Ya aku klaim ya Dia juga happy menerima WA dari aku Ya Dan ternyata balasannya Dia itu jauh lebih baik ya Maksudnya dia juga mengapresiasi Kamu itu begini, begini, begini tuh Kan Jadi dapet feedbacknya sama Makanya ya Jangan selalu Apa namanya Sending energi Atau misalnya Ngechat ke pasangan Kamu dari mana Ini begini Ini begitu Controlling terus Ya Menuntut Kalau enggak kebanyakannya Coba deh Ya Bikin komunikasi kamu Dengan pasangan kamu Itu jauh lebih menyenangkan Nah caranya seperti apa Hanya kamu yang tahu ya Ini khusus yang LDR Nah kalau misalnya Enggak LDR Kan lebih enak Ya kalau enggak LDR Kan bisa ngobrol Mungkin langsung Papa 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 Oh bagus deh Kalau misalnya pakai baju ini Itu kan Kelihatan ganteng Ya padahal Biasa aja Cuman Ya biarin Atau ya Cowok tuh pengen juga Di apresiasi ya Gitu Sisi Sisi itunya Sisi itunya Ya maskulinnya itu Pengen bener-bener Kayak Ih papa Hebat banget sih Gitu ya Ngangkat aqua galon Misalkan gitu Ya Jadi kayak oh Si cowok tuh seneng ya Ternyata kalau di apresiasi ya Dia itu hebat Dia itu begini Dia itu begini Cowok juga butuh Ya butuh validasi Butuh pengakuan ya Tidak hanya wanita Ya wanita juga sama ya Butuh didengar Butuh perhatian Sama Jadi kalau teman-teman ingin di Perhatikan jauh lebih baik oleh pasangannya Coba kalian juga memberikan treatment yang sama Ya Dan juga jangan lupa Self-konsep di kaliannya juga harus bagus Fokus ya Saya cantik Saya mempesona Saya didengar Ya Saya selalu diberikan reaksi yang terbaik dari pasangan saya Ya Jadi fokus ya Bukan hanya kalian memberikan energi pada pasangan kalian Tapi kalian juga butuh energi tersebut Ya Dan bikinlah Buatlah gitu ya Sebuah relationship yang benar-benar menyenangkan Dan juga menenangkan Tentram gitu ya Sudahlah ya Yang masalah Fokus pada endingnya Saja Solusi Ya Jangan diperbesar itu masalah Ya Tapi pilihan di kamu Ya Apakah kamu membuat masalah itu semakin membesar Atau kamu menghilangkan masalah tersebut Dan buat yang baru Apa yang kamu inginkan Jadi hubungan kamu jauh lebih menyenangkan Ya Nantinya gak ada yang Aku sudah bosan dengan kamu Karena Wah kan itu Ya Jadinya seperti itu Rugi banget Ya Makanya fokus Teman-teman Buatlah Ya Atau misalnya bisa dibikin self-concept dulu Tentang relationship Relationship seperti apa yang teman-teman inginkan Ya Seperti aku misalkan LDR Ya komunikasi aku terjaga dengan baik Ya suatu hari nanti amin Masya Allah Kalau misalnya Pas ketemu mungkin kita bikin youtube bareng Bikin video bareng Q&A bareng Di tiktok Atau misalnya di youtube Misalkan kayak gitu Jadi bikin relationship yang fun Menurut kamu itu seperti apa Gak mesti harus sama Ya Atau misalnya kamu punya role model ya Apa namanya Ini loh yang aku suka gitu ya Dari sebuah relationship ya Bisa ambil observasi dari pasangan-pasangan Yang memang role modelnya kamu Siapalah boleh gitu ya Oh aku suka nih di relationship yang ini Dia penuh pengertian pasangannya gitu ya Baik cewek baik cowoknya juga gitu ya Dia pengertian Atau dia sering memberikan barang Dan akunya Dan kamunya juga harus gitu ya Kamu juga harus jadi versi terbaik kamu Memberikan apa buat pasangan kamu Jadi jangan hanya Aku pengen dia jadi versi yang baru Ya kamu juga tetap harus jadi versi yang baru ya Bagaimana kamu menjadi versi yang menyenangkan Untuk pasangan kamu Coba komen di bawah Atau misalnya boleh lah Ya Testi-testi Kalau misalnya Ada yang Kak Ternyata ya Aku membuat Diriku menyenangkan Pasanganku jauh lebih menyenangkan Relationshipku jauh lebih menyenangkan Ya Fokus ya Karena manifestasi itu bukan tentang orang lain Tapi tentang diri kamu Jika misalnya teman-teman saat ini menghadapi Apa namanya Lagi tidak baik-baik saja Dengan pasangannya Mungkin karena Masalah-masalah-masalah yang sebelumnya Teman-teman masih ingat Ya Reliving your old story Ya sama aja Itu akan Terus ya Recreate Hal yang negatif gitu loh Jadi Kalau misalnya teman-teman Pengen membuat Relationship yang jauh lebih menyenangkan Lupakan yang lalu Lepaskan Ya lepaskan yang lalu Dan fokus di New story-nya Teman-teman Oke Gitu aja ya Ngertilah Ganteng Cantikku Bye See you in another episode